Terus uang dari Church of Satan tuh datangnya dari mana? Nessie gak pernah denger-denger ada perusahaan yang berafiliasi dan menyetur sepersekian persen dari penghasilannya untuk kegiatan satani. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Interrogation Room. Hari ini di Interrogation Room kita kedatangan seorang tabu, Kak Bongo. Terima kasih. Kenapa ada namanya ada stressnya, Kak? Apa? Kayak kacamata di kepala, karena ya minus otaknya. Oh, yang butuh melihat. Iya, jadi kasih nama menguatnya karena kacamata di kepala. Oke. Kalau stressnya sih lagi berobat jalan. Oke. Jadi sebenarnya di Interrogation Room ini, sebenarnya ini kan masih neror ya? Jadi kita gak mau bahas hal-hal horor dan aku mau mendengar sebenarnya ngalaman dari Kak Mongol. Karena kita pertama kali ketemu sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu. Udah setahun. Setahun ya? Tapi kita gak pernah ngobrol. Iya, betul. Walaupun kayak tipis-tipis kita ngobongin. Dan aku selalu tertarik banget sama Demonology. Dan aku tahu bahwa Kak Mongol itu dulu pernah jadi bagian dari Church of Satan. Iya. Jadi kalau itu berarti saya bagian dari Satanologi. Satanologi. Bukan Demonology. Jadi kalau dalam hirarki dunia satanik itu, yang paling penting itu satanologi. Karena dia belajar tentang The Satan. Oke. Demonology belajar tentang Demons. Demons itu dibawanya Satan berarti. Karena Demons itu berarti lebih dari satu. Tapi kalau Satan hanya satu. Satu tapi banyak. Iya. Itu sama kayak belajar tentang Okultisme. Okultisme. Okulti itu bicara kegelapan. Berarti otomatis dengan Satanisme berbeda jauh. Menarik, menarik, menarik. Jadi kita, aku sama Nernis, mau ngulik-ngulik sedikit. Mau belajar juga. Siap, saya. Dan juga mungkin mendapatkan live lesson nih dari Kak Mongol. Karena ini juga lagi Ramadan kan. Iya, betul, betul. Kita mau denger banyak. Langsung aja, waktunya ini further ado. Stop senyum-senyum. Because she has to go down. Oke. Jadi, kayak tadi aku bilang. Banyak orang yang tahu Kak Mongol ini. Sebagai matan anggota sebuah sekte-setan. Gak bisa dibilang sekte ya? Bisa. Bisa dibilang sekte. Sekte-setan, sekte sesat. Church of Satan atau gereja Satan. Bahwa orang lainnya disebut begitu. Dan dulunya adalah seorang satanis berarti. Iya, kurang lebih. Nah, sebenarnya apa sih yang diajarkan sama satanisme ini? Sebenarnya kalau diajarkan apa. Selama saya bergabung. Yang diajarkan ya fine-fine aja. Diajarkan tentang apa yang menjadi dosa dalam dunia satanis. Oke. Ya kan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kita belajar tentang banyak hal. Tentang hidup. Diajarin tentang unity. Kita bukan cuma diajarin. Dipraktekin di saat itu juga. Jadi, banyak hal positif itu diajarkan di sana. Oke. Tapi, apakah yang diajarkan baiknya itu juga sesuai sama baik di banyak agama-agama lainnya? Baik menurut agama. Banyak kok yang baik. Contoh nih, kita lagi meeting gitu. Terus ada satu temen yang lagi punya masalah. Kita nggak doa. Kita langsung, oke. Dia lagi butuh uang untuk bayar apartemennya. Lu punya berapa? Wah, gue cuma punya 200 ribu nih. Gue skip dulu nih. Gue ada gocap. Langsung dipraktekin di situ. Apa yang terkumpul, kita langsung kasih ke orangnya. Tidak pakai saudara-saudara. Kita berdoa. Nggak ada. Langsung execution. Oke. Langsung dilakukan saat itu juga. Karena diajarin. Jadi, ada sisi positif yang diajarin. Yang sisi minusnya diajarinnya pas nanti ada sekolahnya. Iya. Ada school of Bible. Ada school of destroyer. Ada school of prayer. Nah, itu kita ada tuh. Nah, untuk masuk ke school-school ini, butuh orang tertentu. Jadi, bukan level yang datang ritual. Dia harus masuk kategori anggota tetap. Dan masuk ke leadership committee. Tapi, kenapa kayak untuk masuk ke school of destroyer misalkan ya? Dia akan ngajarkan orang-orang yang masuk di dalamnya untuk membuat kacau. Tapi, ini yang harus diingat bahwa kekacauan yang dilakukan tidak kekacauan yang kayak kita bakar ruko. Dalam dunia spiritual yang kita kacaukan. Oke. Gitu. Jadi, kita akan lakuin apa gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Bukannya demo. Enggak. Enggak ada begitu. Kita gak main di situ. Kita mainnya mayoritas adalah ke arah spirit. Ke alam roh. Ke alam roh. Ke arah kosmik. Kalau orang-orang yang sekarang banyak banget yang mempraktekan ilmu-ilmu. Katanya, dia bisa sampai ke kosmik. Kosmik level 7 gitu. Kema Iji. Oh, level 7. Iya. Berarti kalau misalkan kayak school of destroyer. Kita tuh bakal belajar misalkan mempengaruhi orang lain lewat kayak jalur jiwa gitu ya? Iya. Atau kalau enggak, kita ngancurin satu wilayah gitu. Tapi spiritualnya yang kita hancurin. Bahaya nih, contoh nih. Contoh bukan sebuah kebenaran. Contoh nih, Jawa Barat. Apa yang kita harus buat Jawa Barat ini menerima kita? Untuk bisa ada di Jawa Barat. Nanti kita cross-check teritorinya. Oh, siapa di sana? Oke. Kan dalam dunia satanik tuh yang dicari teritori dulu. Nah, itu yang berhubungan dengan urban legend. Yang hubungannya kayak nyirorokidu. Blorong gitu-gitu. Kan daerah-daerah ini banyak orang yang masih percaya pesugihan kan? Iya. Padahal kan yang bener kerja. Oke. Masih ada yang semen, wah kemarin mendadak kaya. Tanya dari Blorong. Nah, kita cross-check nih daerah ini. Oke. Kira-kira ketuhanannya sekuat apa. Kalau lemah? Lemah kita hantem. Nanti kita lost nih. Kita lepasin nih. Tentang last. Persinahan akan terjadi. Oke. Jadi bikin konspirasi-konspirasi gitu. Kayak bisa salah satu orang yang kita bikin kaya. Biar semua orang kayak, oh dia nyembah siapa nih? Betul, iya. Nah, itu yang mengolah jadiin materi stand-up. Di Indonesia ini, umumnya kalau apalagi kita di daerah Jakarta dan sekitarnya ini, pesugihan untuk pencarian kekayaan tuh, kalau nggak ke Gunung Kawi, ke Nyiblorong. Nah, Nyiblorong itu mengolah pernah nanya, kan ini setelah udah tobat nih, udah di Jakarta. Kita nanya, emang kalau Nyiblorong ngasih kekayaan, bagaimana caranya? Ada tumbalnya nggak? Ada bawang, dia minta sapi gitu, minta kambing gitu-gitu. Terus bang on nanya, terus kalau kita udah kasih, dia ngasih apa nanti ke kita? Oh, dia ngasih sisiknya dia, dikasih ke orang itu. Jadi katanya tiga sisiknya Nyiblorong tuh, dikasih ke orang yang minta pesugihan itu. Nah, mo langsung bilang, nah nih otak lo coba dipikir. Jakarta itu penduduknya taruh lah 2 juta. Kalau 10% pesugihan Nyiblorong, berarti botak Blorong. Kan dia harus kasih orang, tiga-tiga sisiknya. Kan tumpu lagi, Kak, mungkin. Tapi kan ular kan untuk-tumpu ini, kan butuh matu. Berarti otomatis Nyiblorong nggak? Meninggal didoain, meninggal tetanus. Kenapa aku, kenapa beli botol gitu. Maksudnya, jadi saya pingin ngajarin orang lebih ke, ayo balik lagi ke Tuhan. Dan yang kedua adalah bekerja. Jangan hanya ke Tuhan lu tanpa kerja. Jadi di satanic itu, kita dikasih belajar tentang school of prayer. Itu berarti kan kalau bahasa Indonesia sekolah pendoa. Nah, pendoa seperti apa yang kita doakan? Itu yang kita ngekat doa namanya. Bagaimana doanya Nesi itu didoakan nggak nyampe. Nah, itu kita tarang di atas. Jadi kita pencet lagi ke bawah. Nah, biasanya doa yang terlalu sering dipanjatkan, secara berulang-ulang selama bertahun-tahun tidak terjawab, biasanya akan muncul yang namanya kepahitan. Nah, di saat orang udah mulai pahit hatinya, dia pasti akan mulai ragu imannya. Begitu konspirasinya. Jadi kalau kita doanya gitu, Ya Allah, kalau boleh, gue minta mobil ini. Terus dia yang dikasih mobil ini. Kecewa, dia bisa lari dari Tuhan. Padahal kita harusnya percaya ya, bahwa mungkin itu hal yang terbaik yang untuk kita. Ya, orang lu ngelola di 100 ribu aja mumet, dikasih minta 10 M. Allah tahu kita bisa meleng nih kalau dikasih. Mendingan nggak usah dikasih. Tetapi karena kita udah terlalu sangat berharap, dan pengharapan kita jadi semu, itu berbahaya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan yang lebih tahu kapasitas kita. Jadi itu yang di dunia satanik lakukan. Jadi itu tujuan dari sekte setan? Betul. Kalau tujuan utama paling yang selalu saya bilang begini, di agama yang samawi, Islam Kristen, dan Yahudi, semua tahu setan ini sebenarnya udah nggak ada apa-apanya. Cuman kan setan tidak mau mati percuma. Dia pingin dia mati, nanti dihakimi. Kalau agama Islam bilang nanti, Imam Hadi dan Isa datang menghakimi mereka. Setidaknya dia ada banyak yang terbawa bareng. Tidak kesepian. Dia bisa bikin RTRW sendiri. Begitu. Nah itulah fungsi gereja, atau fungsi teman-teman muslim, untuk anak muda tuh ditarik lagi. Oke. Begitu. Sebenarnya dari dulu sih aku lumayan punya pemikiran, mungkin bisa dibilang aneh ya, mungkin banyak yang protes juga. Tapi aku tuh berpikir, mungkin Satan is not bad, karena dia diberikan misi kan, sama Tuhan juga gitu. Bahwa Tuhan kan udah di atas segalanya. Jadi yang salah ya orang-orang yang mudah terpengaruh sama misinya setan gitu. Karena dia juga diberikan sebuah misi untuk mengetes manusia sebelum akhirnya kita bisa masuk ke surganya Tuhan. Dan jangan lupa, setan pernah berdoa kepada Allah. Ada salah satu doa yang dijawa oleh Allah. Doa setan tuh adalah, ya itu tadi, untuk menggoda manusia. Oh, dibolehkan. Diperbolehkan. Oke. Jadi otomatis, ya itu tadi, pendekatan diri kita kepada Tuhan tuh, harus benar-benar totally. Jangan 60-40 kayak kita sistem dagang. Benar-benar 100. Karena nanti, kalau kita nggak melekat erat dengan Tuhan, dengan Allah, ya abis kita tergelincir ke sana. Apalagi di gereja, di agama, tidak memberi itu. Ya kan? Di sana diberi. Perempuan diberi. Las kita dipenuhi. Perdompetan kita dicukupi. Secara kalau kita ke sisi agama, kita disuruh memberi. Iya, kita disuruh berjuang. Di sana nggak ada. Di sana kita diperjuangkan. Di sana nggak ada. Oh, kita akan memberikan persembahan, atau ada kotak amal jari. Nggak ada. Nggak ada di sana. Nggak ada persembahannya. Tapi terus kok kayak, kan maksudnya Satan nggak segamblang itu kayak, ini uang gitu. Terus uang dari Church of Satan tuh datangnya dari mana? Nah, ini teori konspirasi. Sebelum saya bertobat, udah pernah ada orang sebelumnya ngebahas sumber kekayaan satanik. Dari mana bisa menggaji tim, dari mana bisa menyewa sebuah ballroom hotel. Nah, sumber kekayaan satanik tuh ada banyak. Salah satunya dari kartel narkoba. Oke. Kedua, dari peredaran film porno. Oke. Ketiga, dari sponsorship. Sponsorship? Yes. Jadi ada yang bersponsor di Church of Satan? Mas Anesi nggak pernah denger-denger ada perusahaan yang berafiliasi dan menyetor sepersekian persen dari penghasilannya untuk kegiatan satanik. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Belum. Jadi ada beberapa perusahaan besar. Apa? Shhh. Shhh. Nggak usah disebut. Pokoknya ada banyak bahkan. Bahkan sebelum mengolotobat, itu udah ada di Google. Bahwa mereka menyetor 10% dari penghasilan mereka untuk hal tersebut. But why? Kenapa? Karena mereka kan juga memiliki deal. Iya. Kan namanya membership. Nah, permasalahannya adalah boleh tidaknya menggunakan produk tersebut. Kalau kita nggak pakai produk tersebut, belum ada di pasaran sampo merek Alhamdulillah. Belum ada sampo di pasaran merek Holy Spirit. Iya, iya. Glory. Nggak ada. Iya kan? Sampo yang agama bak sesuai dengan. Nggak ada. Belum. Masih merek-merek namanya yang anebin ajaib. Mau tidak mau kita memberi. Contoh nih, contoh. Kita beli dari satu botol 10% ke mereka. Berarti kita menjadi sponsorship. Karena kita konsen membeli. Akhirnya di saat dulu heboh gereja setan seperti itu, orang balik lagi pakai santan. Biar nggak kena 10%. Malu ya nggak ada masalah. Bagus. Cuman kan rambut mengkilat. Tapi apa kan nggak lucu. Nah, itu konspirasi teori. Baru di belakang mereka ada badan-badan besar yang menjadi sport. Nah, itu lu boleh bahas di next episode. Lu cari. Banyak banget datanya. Oh, shit. Apa nih, Kak? Syarat kalau misalkan ada orang yang mau masuk. Nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Nggak ada yang lu harus S1. Nggak ada. Paling rendah D2. Nggak ada. Semuanya boleh masuk. Digeberi tugas semuanya. Lu bawa orang besok, satu kepala dibayar gope. Satu kepala bayar 300. Kalau sekarang lebih banyak kali ya? Kalau itu dulu kan, Kakak? Iya, sama. Saya dulu 300-500. Jadi kalau saya bawa tiga orang, berarti satu malam saya penghasilannya 1 juta setengah. Berarti dalam satu bulan, ritual satu minggu tiga kali. Kebeli iPod. Iya, Kak. Ritual, Kak? Tadi nggak sempet ngomong ritual? Kalau ritual saat aneh sih, tinggal tergantung lu mau ritual mana? Ritual biasa, maksudnya kitanya atau ritual umum. Ritual umum tuh ya biasa Senin, Prabu, Jumat. Oke. Di setiap ritual itu tidak selalu ada pengorbanan. Oke. Tapi darah harus selalu ada. Darah berarti dari member? Dari orang-orang yang ada? Dari klinik-klinik arbors yang bekerja sama. Di Amerika kan juga begitu. Nggak maksudnya, senar? Darahnya nanti dicampur. Kalau di sini kan nggak ada klinik arbors adanya dukun-dukun. Siapa yang bilang? Ya ada tapi kan dikit. Loki-loki itu. Emang dijual darah-dari? Dijual. Di ember-ember yang warna biru sama merah itu loh. Yang ada tutupannya yang buat di rumah. Nanti ada yang ambil. Nanti sampai di lokasi di sana dibersihin dan sebagainya. Nanti dicampur esens. Mungkin hari ini durian, besok rasa nangka, rasa pisar, rasa pepaya. Jadi buat kita di saat kita melakukan ritual itu minum, kita nggak akan merasa kalau itu darah. Karena kan nanti ditaruh ram. Ya ram, rum. Yang buat bikin enak gitu. Mudah. Tapi kan dicampur air juga. Nggak akan berasa baunya gitu. Nah buat kami yang leadership komite, nanti organ tubuh yang ada di situ yang ikut dimakan. Kenapa? Kenapa? Jari. Anak. Iya. Itulah kenapa sampai hari ini, gue 23 tahun di Jakarta, 47 tahun umurku, aku belum pernah makan ceker ayam. Karena setiap kali ngeliat pas diambil dari itunya, ih ya teman Tuhan. Jadi aku tidak pernah makan ceker ayam. Tuhan marah bohong. Sampai hari ini. Karena mengingat masa lalu. Kan aku leadership harus jadi contoh. Di Amerika juga begitu kan sebenarnya. Apalagi Halloween. Halloween di Amerika kan pengorbanan terjadi. Tadi abis ngebahas Bohemian Groove juga yang disacrifice anak kecil. Tapi karena buat Moloch ya jadi dibakar gitu. Kalau untuk bagian perhepengan dari Baal, Moloch, and the gang itu bakar bisa. Tapi kalau untuk Satan, untuk Lucy, nggak boleh bakar. Beset. Jadi bayinya ditaruh ditarik ke 4 sisi. Udah. Oke. Tapi ini udah nggak ada kan bayinya? Mas udah mati kan? Jadi 13 perempuan Lucifer, 13 the sister of the light ini 13 perempuan. Dari 13 perempuan ini, Lucifer tuh masuk ke tubuh seorang laki-laki bersetubuh. Oke. Ya kan? Nanti melahirkan. Nah, usia kandungan udah kurang lebih 8-9 bulan dilahirin di beset. Jadi bayi itu masih wewewe ditarik pula nggak ada suaranya. Itu salah satu hal yang paling traumatik yang sampai hari ini kenapa aku sayang anak kecil. Karena aku punya masa lalu yang kurang bagus tentang anak kecil. Jadi, Mongol tuh saking aku kayak membalas masa laluku yang jelek tentang kasus itu. Aku nggak ikut narik ya. Karena yang narik leadership utama. Aku leadership tetapi bukan urusan ritual. Sama kayak kerajaan. Bukan ratu yang berkuasa tapi perdana menteri di saat pemerintahan. Untuk urusan rumah tangga perdana menteri nggak boleh masuk campur. Raja dan ratu. Tapi kalau di pemerintahan raja dan perdana menterinya. Oke. Nah, yang bekerja itu yang perdana menteri. Khusus orang altar. Mulai dari pembaca satanic bible dan sebagainya. Kita di depannya. Oke. Gitu. Tapi proses penarikan itu lihat. Kita pasti lihat. Atau kalau nggak anak kecil anggota yang berkhianat. Oh, itu lebih serap lagi. Gede berarti. Wah, iya. Tarik barang-barang. Nggak. Dibuat sampai habis darah gitu. Di emberingkan nanti di bawah. Nah, itulah di Amerika suka banyak orang yang meninggal yang bolong. Tapi mau cari tahu dari mana nggak ada yang tahu. Indonesia juga ada perempu berapa kali kasus seperti itu. Temukan di God. Dengan beset kiri-kanan. Nggak tahu dari mana gitu. Konon kabarnya sih aku sempat ngelacak-ngelacak. Waktu itu cuman kita sampai di Fatmawati balik ke Blok M udah nggak bisa ngelacak lagi. Kayak kalau bahasa orang-orang dulu tuh menghapus jejak. Nah, Mongol kan bisa maksudnya saya bisa melihat apapun atas bawah gitu kan. Jadi, Mongol waktu itu sempat menggunakan apa yang Mongol tahu dari dulu. Bener-bener hanya kayak asap doang. Merekanya udah hilang. Konon kabarnya mereka hilang ke parkiran. Apakah mereka kabur pakai mobil atau ini kita nggak tahu. Karena anak satanik nggak mungkin terbang. Yang bisa terbang hanya Superman, Superboy, Thor. Tadi kakak bilang kan bahwa orang yang berkhianat tuh bisa mati. Hukumannya adalah mati. How are you alive today? Because I have a gun. Choice toh. 97 mengolah ditangkep oleh hamba Tuhan. Kenapa aku masuknya Kristen? Karena aku ketemunya sama pendeta. Kalau seandainya waktu itu aku ketemu mungkin sama Ustaz Sahal terus langsung di Rukia ya saya berarti Muslim. Tapi saat itu saya bertemu dengan pendeta. Dua tahun setelah itu saya dengan lantang bersuara bahwa saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Semua konsekuensi hidupku ku pertanggung jawabkan tapi ku pegang teguh Tuhan pasti menolongmu. Dari situlah aku selalu setiap hari berdoa waktu itu waktu masih di asrama ya. Otomatis kan kita dengan Tuhan tiap hari. kalau sekarang kan dia kerja. Kadang doanya di dalam mobil. Iya. Karena bangunnya telat kan. Nah kalau dulu saya setiap hari itu punya waktu karena di asrama kita gak ada kegiatan lain. Saya berdoa. Saya bilang Tuhan aku mau janji-Mu. Oke. Apa yang aku harus lakukan dan disitu saya lihat kebaikan-Mu akan nyata gitu. Ya Tuhan janji. Pertama Yesaya 49 dan 15 Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau aku huruf besar aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Oke. Baru yang ketiga yang dijanjikan Tuhan itu 1 Yohannus 5 dan 18 Bahwa si jahat tidak akan pernah bisa menjaga engkau. Oke. Nah itulah yang ku pegang sampai hari ini. Jadi kalau orang bilang wah Mongol enak ya gak disabet. Jangan-jangan lu marketing sebenarnya. Itu baru nanti aku mau tanya. Banyak yang ngomong bahwa Lah kalau dia memang anak satani kenapa dia masih hidup? Bukannya hukumannya harusnya dia mati. Sahabat-sahabat. Nah tapi kan kita memiliki Tuhan. Oke. Baliknya adalah ya itu tadi kita harus miliki Tuhan. Gue baca Alkitab udah 18 kali sampai selesai. Ya kan? Jadi maksudnya begini gue totali dulu gue dihina oleh siapapun gue dikutuk oleh siapapun gak akan sukses tetapi dengan gue memiliki Tuhan gue percaya 1000% kalau itu dilihat tertinggi Tuhan pasti gak akan ninggalin Mongol karena gue pegang janjinya bahwa rancangan Tuhan dalam hidupku adalah rancangan namai sejahtera bukan kecelakaan. Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada Mongol melebihi dari kekuatanku. Itu juga di Al-Quran ada. Jadi Mongol pegang teguh itu gitu loh. Tapi kalau proses hidupku orang gak ada yang tahu. Aku kadang harus lari gak tidur. Aku harus keluar rumah bawa-bawa stick golf. Aku harus cari-cari garam tengah malam buta. Orang gak ada yang tahu. Tapi berarti kadang-kadang masih kerasa. Bu, masih. Ketahuan banget. Ngintip gitu ada setengah badan doang. Saya sampai suka manggilin Bil, Bil, Bil. Karena kondisinya kalau sendirian tuh kan kadang kita pasti ada lah. Bukan cuma 1% 40% ketakutan tuh pasti akan ada tuh di saat itu. Tapi yaudah. Jadi Mongol jujur nih. Di rumah saya selalu ada garam. Kedua, ada stick golf. Maksudnya stick golf ini buat buku setan. Takutnya bener orang gitu kan. Baru yang ketiga saya ada tongkat. Ada tongkat Harry Potter gitu loh. Maksudnya kayak dulu kita ngambil kayu di pinggir jalan gitu terus kita bersihin jadi tongkat. Nah cuman waktu kemarin kita ke Amerika Mongol beli tongkat Harry Potter. Oke. Tapi bukan punya Harry Potter. Yang sebelum Harry Potter. Nyui, nyuu. Nyut. Iya. Nyut. Samander. Iya. Samander. Nah aku pake yang itu. Jadi kalau mau ada apa-apa Mongol nulis gitu. Nyigil. Betak. Gue gak mau. Jangan danggu gue tutup area rumah gue. Gitu-gitu. Jadi mengusir hujan pun kadang pake begitu. Manggilin awan buat nutupin matahari karena gue mau konten. Begitu. Maksudnya itu hal yang masih boleh mengelakuin gitu. Jadi aku berusaha sebisa mungkin. Kalau dulu dikejar pernah naik kereta lompat dari kereta dikejar geng. Tuh bawahannya. Wuh banyak banget. Gak gampang. Sulit ya. Sulit banget. Bahkan dulu sempat nangis. Tapi kalau misalkan dari orang-orang yang masih hari ini ada di Satani. Mereka pasti gak suka banget dong sama Kak Mongol ngomong. Enggak juga. Mereka justru pengen keluar bareng. Tapi kan keberanian itu yang belum dimiliki. Tapi gak mungkin semuanya dong. Kayak petinggi-petingginya. Petinggi-petingginya kan tujuh nih. General Asia. The Seven General. Satu mati. Gue kabur. Sisa lima. Hah? Sampai hari ini masih sama. Tinggal lima ya. Kan Kak Mongol udah keluar di tahun 97. Bukan? Tinggal lima masih hidup. Lima ini masih. Cuma lima ini gak digantiin tuh yang dua. Gak boleh. Gue masih statusnya bukan untuk dibunuh. Saat ini status Mongol setau Mongol nih lima tahun yang lalu saya tidak target untuk mati. Tapi ditarget kembali lagi untuk megang ausi. Oke. Karena kan mereka tahu dua hal yang menjadi serangan hidup Mongol. Duit, seks. Dengan kondisi Mongol jadi Kristen waktu itu saya gak punya hidup. Gak punya duit. Sumpah. Saya tinggal di asrama bahkan Sari gak makan. Di Manado. Saksi hidupnya masih banyak. Tetapi kalau bicara soal duit dan seks udah bisa berkendalikan dari dulu. Oke. Aku tidak melakukan hubungan seks kembali. Kalau orang bilang ah gak ah kayaknya lu marketing satanik ya itu terserah orang. Tetapi kalau Mongol selalu menggunakan kalimat begini. Tuhan, Mami, Anakku adalah saksinya. Aku tidak lagi bagian dari satanik. Ngomong, Ngom. Kita tuh di Nerorsing banget ngebahas tentang lagu-lagu atau musik yang disisipkan oleh message-mesej pesan-pesan satanik. Tersembunyi namanya. Nah, iya. Itu bener atau tidak mereka melakukan itu. Bener. Kenapa? Karena mau nanya. Anda tahu Lucifer itu siapa? Morningstar. God of Love. Ordo. Satan ini kan ada ordonya. Lucifer itu seraphim. Bukan archangel. Satan itu Mikael, Gabriel itu Jibril itu ordo malekatnya adalah archangel. Oke. Lucifer itu seraphim. Seraphim artinya adalah musisi surga. Jadi, salah satu penyesatan terbesar di dunia adalah menggunakan musik. Karena di saat Lucifer dibuang dari surga ke bumi alat musiknya tidak diambil. Yang diambil dignitinya alias sayapnya. Total sayap. Malekat itu digniti mereka tuh disayap. Di saat dia melakukan pemberontakan dihantem oleh Tuhan. Kekuatannya tidak diambil. Yang diambil adalah harga dirinya. sekuat apapun engkau hadir harga dirimu rusak gak usah pakai senjata dihina orang lu kelepek. Oleh sebab itu mengul selalu bilang di konten kalau ada yang nyantetin kita gak usah mengundang orang banyak gak usah mengundang pendeta ini kiai ini harus dibayar segini gak usah proklaim dirimu bahwa engkau ciptaan Tuhan yang paling mulia dibandingkan dirimu. Jadi proklaim itu kalimat itu diperkatakan. Jadi Lucifer dihantem oleh Tuhan digniti diambil harga diri pride semua dirontokin Alkitab berkata Lucifer dibuang bersama sepertiga malaikatnya dibuang ke bumi bahasa kasarnya tuh dicampakan kayak dilempar ketong sampah gitu dia menggunakan musik gitu lah di setiap literasi agama di Argentina dia menjadi dewa pan disini dia menjadi dewa ini tapi tetap dengan apa trompetnya kecapinya hornnya tanduknya jadi bukan cuman lagu-lagu yang mungkin anak kecil punya lagu orang dewasa tapi tadi balik juga ada pesan tersembunyi dan pesan-pesan itu kalau kita bahasi bahasa Inggris emang bagus kadang bahasa-bahasa yang sangat mempengaruhi your mind and your heart dua ini terkoneksi kelakuan lu busuk kalau sebab itu di agama Islam musik itu bukan dilarang tetapi dipilah lu mau denger lagunya siapa mending denger lagu opik daripada lu mungkin denger lagu nah kalau di gereja juga begitu di gereja musik itu dipilah lagu rohani mana yang masuk praise lagu rohani mana yang masuk worship agama harus aware dengan alat musik bahkan maksudnya kayak label-label itu berarti tau dong ya misalnya ada memilihkan lagu-lagu untuk artis-artis mereka sebenarnya pasti tau dan yang paling lucu kan kayak kemarin kasus siapa yang kadarsiano oh travis scott travis scott ya kan orang kan nanya berhubungan satanik gak dengan beliau saya sih belum pernah cek membernya ya kan kita kan gak tau beda maksudnya kita beda cabang ya kan gue cabang jakarta dia kan cabang amerika mana kita mau tau dia baik tetapi dari beberapa hal kan ini semua orang berkonspirasi dan berpikir menelah masing-masing ya kan kalau dari si simong kalau sebagai anak mantan satanik sebenarnya ada beberapa hal yang disitu yang berhubungan dengan satanik oke contoh paling terbesarnya adalah bisa aja mongol salah karena saya juga gak nonton videonya oke tetapi dari beberapa rekaman video ada gambar burung bersayap yang api iya nah itu kalau dalam dunia satanik itu namanya peneks dalam dunia Indonesia dibilang poniks phoenix ya iya phoenix poniks nah peneks sataniknya tuh peneks ya dia sigilnya tuh seperti buruk nah itu merupakan salah satu premium iya high rank dalam dunia satanik tapi kalau yang lain ya bisa aja itu karena faktor mungkin karena membludak oksigen kurang bisa jadi tetapi kalau menghubung-hubungkan kalau cuman berdasarkan satu bukti kan kurang valid yang kita lihat sekarang banyak juga ngomong-ngomong kayak di video clip-video clip yang memasukkan elemen-elemen satanik emang jelas banget betul bahkan gak usah elemen di tv panggungnya aja harus berbentuk heksa nanti di atas ini ada begini nanti di atas sebelah sini ada begini nanti ada satu tiang kecil begini nanti ada sebelah sana begini itu juga menggunakan sistem mapping namanya bisa spiritual mapping bagaimana beberapa orang merasa juga mungkin aja itu cuma estetika jadi kayak karena sekarang lagi trend biar diomongin orang biar dijadiin teori konspirasi bisa jadi tapi kan yang namanya rahasia pasti akan terbuka sekalipun butuh waktu tapi regardless juga kalaupun itu marketing itu kan marketing sebenarnya pasti disukai banget sama satan kalau pun kita cuma ingin begini bentuknya tapi dia gak tau sebenarnya itu kan kayak portal untuk ngebuka satan ikut ada karena kan per derajat itu degree itu tuh kan ada connectingnya 33 derajat itu arah kemana nanti ini begini arah kemana itu termasuk buat mantan-mantan satanik yang seperti Mongol yang bisa maksudnya saya tidak bisa memberhentikan hujan tetapi saya hanya bisa menahan hujan karena hukumnya Mongol pegang adalah hujan itu Tuhan yang ngasih jangan dimatiin karena daerah itu mungkin kecuali daerah Mongol daerah banjir ya gue harus kalau gak kasihan ya iiis sepinggang masa tiap bulan gue harus ganti sofa gitu kan Kak Mongol tadi sempat cerita sama aku Off Cam tentang satan bahwa kayak sebelumnya kan yang kita tahu kayak nama-nama kayak Lucifer Baphomet and Beelzebub segala macem itu adalah entiti masing-masing tapi ternyata kalau dalam pemahaman satanis dia itu adalah coba kak tadi jelasin yang sini jadi kalau dalam dunia satanik itu Lucy itu bukan orang pertama maksudnya bukan bosnya dalam dunia satanik itu ada yang mengenal The Nine Lord The Nine Lord itu sembilan lor jadi mengikuti arah mata angin utara timur baru selah-selahnya itu total delapan jadi ada Asmodeus ada Astaroth ada Lucifer ada Baal ada Leviathan ada Belzebub ada Belial ada Baal Nah mereka masing-masing ada Lord of Destroy Lord of Magic Lord of Last Lucy Baal sebagai Lord of Wealth Dragonik Levi sebagai Lord of Dragonik Belzebub sebagai Lord of Lies baru Belial sebagai Lord of Power Baal Berit sebagai Lord of Knowledge di tengahnya itu adalah satan sebagai Lord of All menguasai semua elemen masing-masing beda elemen tapi satan pengendali utamanya jadi yang bekerja yang lapan ini dia gak muncul dia nomor satu nah kalau di Alkitab dibilangnya adalah si ular tua Satan itu si ular tua balik ke kejadian tiga kalau di Alkitab tuh adan dan hawak kan digoda oleh ular untuk makan buah oke tadi kan Kak Mongol yang menceritakan bahwa Kak Mongol tuh kayak diselamatkan lah ya dari sekte ini dengan seorang pendeta tapi waktu disana ketika ngeliat nih ritual-ritual seperti ini kan sudah jelas ya kayak kalau manusia tuh kita punya kayak kompas manusiawi kita gitu pasti tuh terganggu juga dong selama kita di dalam sana tapi apa yang buat Kak Mongol kayak teguh oh yaudah saya gak apa-apa kok disini saya nyaman nah balik ke sisi hidup Nes pasti dari kecil kan diajarin baca Al-Fatihah ya kan usia SMP mulai diajarin untuk baca ayat kursi lu mulai diajarin baca surat Anas udah dari kecil kan ya saya gak mendapatkan itu oke jadi dari kecil saya ke gereja hanya sebatas rutinitas doang ibadah tidur udah begitu saya tidak mendapatkan didikan moral dari orang tua oh karena mamaku udah meninggal di Pasung jadi mamaku meninggalnya di Pasung dengan kaki begini rantai anjing dibawa dia mati begini dari situlah terbentuk karakter diri yang kayak dendam sih bukan kayak gak akan menerima apapun oke jadi bitter ya apa pahit gitu sama realita betul karena maksudnya begini kesalahan mama harusnya kan gak hampir dibuat mati kan otak gue mikir begitu oke karena mamaku adalah anak perempuan pertama harusnya kan jadi kesayangan kenapa dibuat mati gitu jadi dari situ tidak menerima apapun hidup gue flat pokoknya hidup tidak adil dari usia 4 tahun gue udah bisa melihat sesuatu jadi mamaku mati hari kedua aku baru tau itu mama sebelumnya aku taunya dia kakak disaat dia dipasung itu saya manggil dia kakak bukan mama oma yang saya panggil mama oke oke hari kedua beliau mati perkara mata yang gak ketutup keluarga langsung ngomong berarti dia yang harus tutup karena dia DP anak artinya saya yang harus nutupin mata itu karena udah ditutupin sama saudara-saudara yang lain mata mama tuh satu gak ketutup nah pas di depan peti mati oma tuh ngomong begini kan saya manggilnya mama dia panggil sini nganak mama mau bicara dah berdiri terus dia bilang kita ini ngana P mama P mama saya ini mamanya ngana P mama berarti kita ini ngana P oma bukan ngana P mama ini ngana P mama emak gue begini deketi mati gue inget banget tangannya di dada karena Kristen dan oma gak ngomong apa-apa ngana tutup ngana P mama P mata jadi saya tutupin mata emak gue ketutup karena gue kecil usia 4-5 tahun gue keluar rumah gue liat di atas bubangan rumah ada 7 orang berdiri semuanya dengan saya and then not white he's a black oh black angels gue cari tau mama nih setelah gue jadi artis udah punya kemampuan finansial kasih kasih cincin satu-satu cerita tentang mama semua ngomong ternyata mama ku waktu muda tidak pernah ke gereja mama ku menjadi salah satu elders dari children of God children of God dinyatakan sekte sesatan lho kentusnya and then my mommy elders makanya itu dia dihukum sama keluarganya ya enggak mama saya dihukum bukan gara-gara itu gara-gara nikah tuh jadi dari situlah kan dengan kepahitan ini otomatis mohon maaf aku tidak menerima tidak menerima pengajaran yang baik anak kecil kan biasanya dilarang enggak boleh ini awas kenapa pancuri ini enggak pernah jadi kayak kita hidupnya liar pas kita sekolah lulus SMP masuk 10 besar bilang ke oma mau sekolah SMA oma enggak kasih gue jadi pembantu di rumah orang padahal gue bukan orang miskin keluarga gue keluarga kaya tapi karena efek mama aku menerima hukumannya juga iya tapi 5 bulan sebelum oma Mongol meninggal dia setiap 2 hari sekali telepon minta maaf suruh gue pulang gue dikasih tanah tapi gue udah belajar untuk mengampuni gue udah enggak lagi terbelenggu dengan hal-hal yang membuat gue tidak bisa maju gue tidak punya dendam mau enggak siapapun itu yang gue selalu bilang di konten dimanapun yang gue lakukan sekarang adalah satu jaga hati gue tidak izinkan hati gue remuk atau terluka cuma karena masalah temen gue pakai Gucci gue enggak oke gitu jadi itu alasannya saya bisa bergabung dengan mereka karena enggak ada mentoring enggak ada mentoring yang baik kalau lu kan enggak pulang jam 9 belum pulang emak lu udah kayak oh iya lu gimana lu pulang lah gue enggak berobor enggak pulang luar juga dijiaminin gue dari kecil enggak makan babi itulah kenapa di dunia stand-up gue dibilang Christian Syariah karena gue enggak makan babi dari kecil karena mereka kalau masak babi gue enggak dikasih mereka kalau masak ikan gue dikasih kepalanya enggak pernah dikasih daging atau ekornya gue selalu dikasih kepala nanti kalau mereka lagi marah-marah gue selalu kena sasaran sama dengan apa yang mama paling cuma jadi satpam gue kayak udah dikutuk untuk tidak sukses jadi wajar kalau gue tidak mendapatkan ilmu yang baik dalam hidup akhirnya bisa diambil oleh satanik berarti satanik tuh juga targetinnya orang-orang yang betul sedikit goyang betul jadi ini bisa jadi peringatan juga ya buat para orang tua jangan lupa doain anakmu setiap hari tanya lagi di mana posisinya karena selama anak-anakmu belum berumah tangga mereka adalah tanggung jawabmu sebagai orang tua betul dan buat teman-teman yang mungkin lagi kayak merasa sakit hati atau merasa sendiri merasa dunia tidak adil mendingan berpaling ke Tuhan ya kalau bahasa orang dulu tuh berdiam diri aja di kamar lu diem di kamar kalau di depan lu ada Quran ya coba-coba baca mungkin cuman se-se-ibrit kebaca kalau gak bisa baca Quran banyak buku-buku tentang Nabi Muhammad banyak buku-buku risalah tentang ayat kursi dan pelajari karena dengan kita belajar setidaknya sudah ada yang isi ya iya sudah ada benih tinggal kita tanam kita pupuk dengan baik kita bersihin dengan baik akan menghasilkan hal yang baik terima kasih mesagenya oke banget Kak Wongol jadi peringatan juga untuk kita semua bahwa satan ini gue pinter banget guys untuk marketing kayak kalian dikasihin hal-hal yang bersifat duniawi hal-hal yang mudah banget digapatkan yang apa tentang aim yang ditonjoli akhirnya kita lupa bahwa kita ini bukan siapa-siapa nafsu dan uang hartas segala macam semua yang instan itu tidak baik ya betul karena harus bekerja Kak Yoh iya bener kerja lu mau pesugihan buat apa saya dulu jujur saya dulu kerja tuh mulai dari jualan koran kerja dan memakan padang saya kerja pecele leher di jalan Sunda saya kerja sehari tiga kerjaan tapi saya lebih berbahagia menerima gaji yang cuma 1.900.000 dari tiga kerjaan ini dibandingkan saya dulu di satanik bisa bawa orang berapa dan gue bisa menghasilkan lebih dengan 1.9 bahagianya tuh susah digambarin buat teman-teman yang nonton ini bahwa proses hidup itu akan menentukan kita menjadi sukses atau tidak dari langkah pertama kalau cuma iya gue ingin jadi sukses pokoknya gue tau gue yakin pasti sih tapi kan lu gak move sama aja bohong baru yang kedua adalah salah satu kunci kesuksesan kita adalah doa ibu doa ibu aku udah gak punya mama tapi aku masih punya adiknya mama gue masih punya mami gue masih punya saudara-saudara yang lain gue masih punya adikku di rumah yang selalu setiap hari selalu ngedoain aku untuk tetap bahasa Kristennya adalah tetap di jalan yang Tuhan izinkan aku boleh melewatinya jadi santai-santai aja oke jadi doa dari orang-orang tersayang iya jadi gak usah terlalu percaya lah sama pesukihan gak usah percaya sama setan mending percaya sama Tuhan yang menciptakan setan aja dia iya betul iya kan lah masa kita nyembah yang dia ciptain kenapa kita gak menyembah yang menciptakan betul kalau kita menyembah yang menciptakan berarti omnipotent bener kalau yang diciptakan maha segalanya kalau yang dia ciptakan ada cacatnya tapi kalau yang menciptakan omnipotent maha hadir maha kuasa maha dasyat jadi santai aja iya guys terima kasih banyak iya kalau cerita-ceritanya sangat bikin deg-degan ya tapi aku excited banget akhirnya mengetahui lebih banyak tentang The Church of Satan Indonesia betul tapi sekarang mereka udah tidak terdata lagi kemungkinan masuk lagi ke underground seperti dulu-dulu dahulu-dahulu kalah di semua negara iya dan hopefully mungkin kedepannya kalau kita semakin jadi negara yang beragama orang-orangnya juga moralnya semakin baik mereka tambah gak punya tempat gitu disini yakin itu akan terjadi ya aku kan coba bisa berdoa kita bisa berdoa terima kasih semuanya jangan lupa cari kamu di Instagram dan YouTube YouTube-nya Mongol Stress Channel oke dan jangan lupa subscribe guys karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi bye-bye Assalamualaikum hey guys selamat menikmati